Intro Salah satu tokoh muda Cerbon yang juga pendamping inovasi pelayanan publik Provinsi Jawa Barat, Su Hendrik, cukup mengapresiasi inovasi dari RW15 Permata Harjo Mute Selatan. Salah satunya kelompok tani Ranggon Rengganis. Lahan yang awalnya tidak termanfaatkan berupa hamparan kebun seluas 400 meter persegi ini berhasil diubah dan ditanam beragam tanaman mulai dari cabai, pisang, gangkung, kencur, pepaya, buridaya ikan, dan lain-lain. Kebun yang awalnya banyak sampah kini menjadi hijau dalam waktu setahun. Inovasi berbasis masyarakat harus terus didorong oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dan daerah. Kebun yang tadi sampah, ini tempat sampah, kemudian sekarang menjadi hijau hanya dalam satu tahun. Boleh dibilang kota Cerbon punya kebanggaan inovasi yang sedang dibangun oleh atau dikembangkan oleh RW15 ini. Sudah menghasilkan baik bagi warga maupun tujuan ketanam tangan. Dan ini, inovasi ini berpotensi bisa direplikasi ke RW-RW yang lain, tentu disesuaikan dengan kondisi dan potensi serta masalah di setiap RW yang ada. Meski lahan hijau dan RTH di kota Cerbon terbatas, namun berkat kreativitas masyarakat, lahan yang awalnya tidak produktif bisa dikembangkan untuk pemberdayaan masyarakat. Terima kasih telah menonton!